Badan Musyawarah Adat Kebupatan Rejang Lubung Badan Musyawarah Adat Kebupatan Rejang Lubung mengelar prosesi adat untuk menyelesaikan perkara perzinahan yang terjadi di masyarakat Dalam perkara ini, pelaku bernisial DO warga desa sosokan baru kejamatan Muara Kemumu diketahui membawa kabur istri orang berinisial RI warga Air Malas Bawah yang tinggal bersama sang suami di Kesambe Lama, Curup Timur Ketua BMR Jang Lubung Ahmad Faizir mengungkapkan dalam prosesi adat cuci kampung tersebut, saksi adat tidak hanya pihak laki-laki yang dikenakan sanksi adat, melainkan juga pihak lanita Pelaku DO dikenakan sanksi membayar denda uang 10 juta rupiah dengan 3 ekor kambing Sedangkan pelaku RI dikenakan sanksi denda uang 5 juta rupiah dengan 1 ekor kambing Selain itu, masing-masing pelaku perzinahan juga diberikan hukuman cambuk 100 kali yang disaksikan langsung oleh warga sekitar Sementara itu, Kepala Desa Kesambe Lama, Darwan Tony mengatakan sebelumnya pihak keluarga menyatakan RI hilang pasca tidak pulang selama 2 hari dan melaporkan ke Polres Rejang Lubung Namun seminggu kemudian baru diketahui jika RI kabur bersama pria asal Kabupaten Kepahian tersebut Sebelum dilakukan hukum adat telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali di Polres Rejang Lubung Terima kasih telah menonton